Baik, pertanyaan pertama yaitu dari Hamba Allah Diriau. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika ada seorang istri yang tidak tahu kalau dia sedang hat kemudian melayani suaminya setelah selesai ternyata si istri sedang hat apakah si istri perlu mandi besar terima kasih atas jawabannya Baik, ada dua yang perlu dijawab seorang wanita tidak tahu dirinya hat melayani suami setelah selesai baru sadar kalau dia hat tahu hat yang pertama adalah dia tidak dosa karena dia tidak tahu kalau dia hat tapi kalau tahu dirinya hat melayani suami hukumnya haram dosa besar kemudian apakah dia wajib mandi? dia tetap wajib mandi karena berhubungan cuma tidak bisa dilakukan mandinya waktu hat karena kalau ada seorang perempuan dalam keadaan hat maka haram baginya mandi besar mandinya kapan? ya ditunggu nanti kalau sudah selesai hat jadi karena ada hat jangan salah faham seorang wanita sama kasusnya seorang wanita yang habis melahirkan memang dalam bahasa fikir kalau wanita melahirkan wajib mandi besar cuma kalau belum sempat mandi kok sudah ketumpangan nifas dia tidak bisa mandi besar memang wajib mandi besar menama melahirkan wajib mandi besar cuma karena ketumpangan nifas maka tunggu tuntasnya nifas setelah selesai nifas maka nanti mandi besar mandi besarnya yang mana? tadi seorang perempuan sudah bersenggama dengan suaminya setelah itu hat ternyata dan dia juga keluar mandi ada tiga had das besar padanya maka dia tidak bisa mandi saat itu karena ada hat ingat wanita dalam keadaan hat haram baginya untuk mandi besar karena mandi besar adalah ibadah sementara jika ada seorang wanita dalam keadaan had dia tidak akan bisa mandi besar dan mandi besar ibadah yang mandi besar dalam keadaan had maka dia telah telah talaub bil ibadati main-main ibadah dan hukumnya adalah haram selesai tapi kalau mau keramas tetap boleh ibu keramas itu bukan mandi besar mandi besar itu niat jangan sampai pulang ke rumah nanti suaminya pusing kenapa? istrinya tidak mau keramas kenapa? kata bu yang tidak boleh mandi besar kita ngomong mandi besar ibu ngomong keramas itu pusinglah istrimu kamu rambutmu jadi rumah kelabang nanti itu jadi wanita yang tetap bersih maksudnya mandi besar niat anda dalam keadaan had tidak boleh mandi besar tapi keramas tetap ya tetap paham termasuk di dalam keadaan melahirkan memang ini kadang-kadang di masyarakat, di kampung ya mungkin ya namanya pahamnya belum dituntaskan misalnya baca di kitab fikir yang lainnya orang melahirkan wajib mandi besar sehingga ada seorang ustad mungkin memaksa ibu-ibu yang beri melahirkannya harus mandi besar setelah melahirkannya padahal dia punya nifas kalau ada nifas tidak boleh dalam mata kita imam syafi'i jadi lalu bagaimana kapan mandi besar karena melahirkannya nanti niatnya apa bebas pilih satu niat karena melahirkan boleh niat karena ini boleh bahkan kalau ada seorang wanita punya lima hadas besar mandinya tetap sekali kok bukan lima kali contoh hamil tua digaulih suaminya wajib mandi kemudian setelah itu apa keluar mandi setelah itu melahirkan setelah itu nifas nifasnya panjang nyambung ke head setelah selesai head baru dia boleh mandi besar lima niatnya gimana ya satu aja lah boleh saya niat mandi besar gitu saja ya Allah Alhamdulillah